Momentum kebanggitan MU Manchester United kembali berkompetisi di Liga Champions musim depan. Itu akan menjadi tonggak penting bagi tim berjuluk Setan Merah yang berusaha untuk menutup celah dengan rival mereka, Liverpool dan Manchester City, dalam pertempurannya untuk supremasi Liga Inggris. Tim asuhan oleh memperlihatkan tekad dan keberanian mereka. Pada laga, hidup mati untuk mendapatkan tempat di empat besar. MU menang 2-0 atas Leicester untuk menyelesaikan 14 pertandingan tak terkelahkan di Liga dan mengakhiri musim terbaik di tempat ketiga. Selisih 33 poin yang sangat besar dengan juara Liga Inggris Liverpool menunjukkan langkah-langkah yang masih harus mereka lakukan untuk menjadi penantang gelar lagi. Tapi, sejak bergabungnya Bruno Fernandes Januari lalu, dia telah mengubah suasana dan hasil di Old Trafford. Tidak ada tim di Liga Inggris yang meraih lebih banyak poin dibanding MU sejak Fernandes bergabung. Hasil finish di tempat ketiga seharusnya menjawab kemampuan oleh untuk membangkitkan tim. Pelatih itu mengubah tim usai kekalahan kandang 0-2 yang menyedihkan dari Brunley pada Januari. Pelatih asal Norwegia itu telah membuktikan dirinya mahir membangun tim yang bermain dengan serangan balik cepat. MU telah mengalahkan Chelsea dan City tiga kali musim ini dan merupakan satu-satunya tim dalam 36 pertandingan antara Maret 2019 hingga Februari 2020 yang mampu meraih poin saat berhadapan dengan Liverpool di Liga Inggris.